Intro Terima kasih sudah masih bersama kami di Kompas Lampung. Pemudik yang akan kembali ke Pulau Jawa terlihat di sepanjang jalan lintas Sumatera Lampung, baik yang menggunakan kendaraan roda 4 maupun roda 2. Sementara pemudik pejalan kaki tampak mulai ramai di terminal Raja Basah. Guna mengamankan arus mudik petugas menambah personil dan akan menindak tegas setiap aksi kejahatan. Jalan lintas Sumatera Lampung di perbatasan Lampung Selatan dan Bandar Lampung tampak ramai. Pemudik yang menggunakan kendaraan roda 2 dan roda 4 mulai kembali ke Pulau Jawa. Seperti terlihat di wilayah pendaraan Tugora dan Intan Lampung, pemudik yang menggunakan roda 2 ada yang berangkat secara sendiri-sendiri maupun secara rombongan. Sementara pemudik pejalan kaki mulai memadati terminal Raja Basah Bandar Lampung. Mereka menunggu bus yang akan mengantar ke pelabuhan Bagahuni. Situasi pemudik yang akan naik ke dalam bus cukup aman dan lancar. Hal ini karena petugas kepolisian dan dinas perhubungan sudah berjaga. Mereka mengantisipasi adanya penumpang yang berebut naik ke dalam bus. Guna mengantisipasi aksi kejahatan, petugas kepolisian menambah personil bersenjata lengkap yang ditempatkan di beberapa titik. Petugas akan menindak tegas jika ada pelaku kejahatan atau calo ilegal yang memaksa penumpang. Kedatangan pemudik di terminal Raja Basah diperkirakan semakin ramai. mulai siang ini hingga sore mendatang.